Bila biasanya media sosial Instagram aktris sekaligus desainer Jaskia Adyameka selalu dipenuhi dengan foto dan video yang memperlihatkan kebahagiaan serta keakraban Jaskia dengan anak-anaknya, beberapa waktu lalu istri Hanung Bramantio itu justru terlihat mencurahkan kesedihannya di fitur Instagram Story. Pekantaran saat pulau sekolah putranya Kaba menolak dijemput oleh dirinya. Jadi anak aku yang nomor tiga, setiap aku jemput sekolah, dia pulang sekolah kan aku jarang jemput ya, karena aku nganter kakaknya yang lain, aku kantor. Nah ada satu momen setelah dia sekolah seminggu aku jemput. Gurunya kan excited ngeliat, wah mamahnya yang jemput, biasanya mbaknya yang jemput gitu kan. Kaba, look who's here gitu kan. Kaba keluar pas ngeliat aku, no Bia, no, no, ma iti aja. Nangis dia masuk ke kelas lagi. Terus gue yang depan gitu kayak, gue mau jemput anak gue, anak gue gak ada yang mau dijemput. Dia masuk ke kelas lagi karena buat dia gak mau. Aku kalau pulang sekolah maunya dijemputnya sama mama iti, bukan sama Bia. Itu rasanya kayak terpukul terus hari kedua aku coba jemput lagi kan. Guling-guling di lobby sampai di belakang gue ada ibu-ibu. Itu kenapa? Iya anaknya nangis gak mau dijemput sama ibunya, maunya sama mbaknya. Ih padahal di Instagram keliatannya akrab ya sama anaknya, kok taunya anaknya gak mau dijemput. Itu jadi itu aku hari ketiga jemput tuh kayak aku sampe nyuruh supir, Bang Man kamu aja deh yang turun kalau mbak Siti gak bisa dijemput. Kenapa? Enggak gue minder, gue diomongin ibu-ibu apa segala macem gitu kan. Sampai akhirnya karena aku ngerasa, wah gue diomongin. Sampai kemarin aku jemput juga dia masih guling-gulingan. Di Instagram aku manfaatkan untuk menjelaskan. Nih anak aku kok begini, ada psikolog yang nge-DM Saskia. Anak-anak tuh lagi kenal yang namanya rutinitas. Kalau dia dijemput sama mbak, ya mungkin itu rutinitas dan membuat dia nyaman. Melihat buah hatinya lebih memilih dijemput oleh babysitter, sebagai ibu, Jaskia tentu saja merasa sangat terpukul. Lalu setelah kejadian tersebut, apakah Jaskia menyesali keputusannya untuk menggunakan jasa pengasuh? Ada perasaan gagal sebagai ibu kayak, ini kenapa anak gue lebih nyaman sama orang lain? Tapi ketika ada perasaan itu tumbuh, aku harus ingat lagi. Ingat deh, ini anak ketika lahir si mbaknya kan juga udah ada gitu. Jadi aku ngurus anak itu bareng sama mbaknya barengan selama 2,5 tahun. Jadi ketika dia punya kedekatan emosional sama yang ngurusnya, ya kita juga gak boleh protes. Karena kan kita juga menghadirkan sosok itu dari dia baru lahir, dia buka mata, ada aku, ada mbak yang bantuin ngurus gitu kan. Justru aku seneng, karena kan anak tuh paling jujur ya, dia bisa merasakan orang ini baik apa enggak. Ketika anak bisa ada perasaan sayang yang besar juga, aku malah makasih sama mbak, berarti terima kasih lu ikut ngurusin anak gue juga pakai hati gitu. Aku juga tetap gak kehilangan anak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.